kalau ketika sekolah maaf nih kalau ketika halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama aku Depi Siti Wahyuni apa kabar semuanya jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan juga selalu menjaga kebersihan karena itu tuh sangat amat penting di masa pandemi biar pandemi ini cepat berlalu amin pada video kali ini aku bakal ngejelasin atau sharing khususnya untuk adik-adik yang baru masuk kuliah atau misalnya ada rencana pengen kuliah nah pembahasan kali ini aku mau ngejelasin mengenai apa sih perbedaan antara sekolah dan juga kuliah emang apa sih pentingnya kita tahu perbedaan antara kuliah sama sekolah nah jadi kalau misalnya kalian udah tahu nanti kalian gak bakal yang namanya shock atau seenggaknya kalian punya gambaran ketika nanti kalian udah kuliah tuh sebenarnya apa sih perbedaan sekolah sama kuliah itu oke daripada berlama-lama langsung aja kita ke videonya perbedaan pertama yang paling mencolok itu ada di pakaian yang dikenakan nah kalau misalnya ketika kamu sekolah itu ada aturan kayak pakai baju seragam Senin sampai Selasa pakai putih abu terus Rabu Kamis pakai batik Jumat Sabtu pakai pramuka misalnya nah kalau ketika kamu kuliah itu tidak ada peraturan kamu harus pakai tapi kalau misalnya kamu daftarnya ke sekolah kedinasan nah itu beda lagi guys jadi kalau di sekolah kedinasan itu biasanya ada tuh seragam tapi kalau misalnya di universitas gitu atau ST AISTIA itu biasanya dibebaskan tapi bebas disana itu biasanya juga menyesuaikan lagi sama jurusannya atau sama fakultasnya misalnya nih aku aku kan dari fakultas keguruan nah itu juga ada aturannya kayak kita boleh pakai baju bebas tapi bajunya harus sopan terus abis itu harus mencerminkan bagaimana seorang guru kayak gitu-gitu jadi aturan-aturan yang seperti itu aja gitu nggak ada yang kayak aturan harus pakai baju ini harus pakai baju ini nggak ada ya yang kedua yaitu jam masuk baik masuk kelas ataupun masuk kuliah atau masuk unifnya gitu nah itu berbeda dengan sekolah kalau misalnya kalian ketika sekolah itu dari jam setengah 8 sampai jam 12 misalnya semuanya serempak dari kelas 1 2 sampai 3 pokoknya jamnya tuh sama jam masuk sama jam keluarnya nah kalau kuliah itu nggak seperti itu tapi menyesuaikan dengan jam mata kuliahnya masing-masing jadi nggak ada tuh istilahnya jam 7 gerbang kampus udah ditutup gitu nggak ada karena setiap mahasiswa itu punya jam kelasnya masing-masing gitu misalnya nih hari Senin aku masuknya jam 7 pagi tapi hari Selasa bisa aja tuh aku masuknya jam 10 jadi tergantung aku ngambil kelas yang mana perbedaan yang ketiga yaitu penyebutan tenaga pendidik nah kalau ketika kamu sekolah yang ngajar kamu itu disebut dengan guru sedangkan kalau kuliah disebutnya dosen nah nggak hanya berbeda istilah aja tapi guru sama dosen itu emang beda dari tugasnya gitu kalau misalnya guru itu bertugas untuk mengajar memimbing mendidik terus pokoknya mengajar kamu sampai benar-benar paham nah kalau dosen itu berbeda karena apa? karena yang diajarinya kan juga udah bukan siswa lagi tapi mahasiswa dimana mahasiswa itu udah dianggap sebagai seorang insan yang sudah dewasa jadi dosen itu nggak bakal kayak ngejar-ngejar mahasiswanya biar menuntaskan nilainya gitu nggak seperti itu tapi kalau dosen itu lebih ke fasilitator meskipun pada abad sekarang atau pada kurikulum sekarang memang dituntut guru juga menjadi fasilitator untuk siswa tapi tetap saja berbeda antara guru dengan dosen nah jadi kalau misalnya ketika kamu sekolah itu kamu cuma denger aja cuma iya-iya aja padahal nggak paham nah kalau kuliah kamu harus berusaha untuk aktif aktif bertanya aktif mencari aktif membaca pokoknya aktif tidak pasif gitu tidak hanya disuapi di kelas aja gitu karena sistem mengajarnya dosen sama guru itu berbeda teman-teman meskipun ada sih beberapa dosen yang dia emang bener-bener kayak ngajarin atau ngebimbing sebagaimana guru gitu tapi tetap aja berbeda seperti itu jadi kamu jangan terlalu berharap atau berekspektasi bahwa kamu nanti akan disuapi atau dicekoki oleh dosen mengenai materi tertentu itu tidak akan seperti itu jadi kamu harus berusaha untuk aktif dan untuk selalu belajar dan mencari secara mandiri berikutnya yaitu yang keempat yaitu perbedaan penyebutan mata ajar kalau ketika sekolah kamu mengenal istilah mata pelajaran ketika kamu kuliah kamu akan mengenal istilah matkul atau mata kuliah tapi bukan hanya istilahnya aja yang berbeda tapi di dalamnya juga berbeda kayak misalnya nih ketika kamu sekolah atau mata pelajaran itu biasanya ketika kamu kelas 1 kelas 2 kelas 3 pokoknya setiap tingkatan itu mata pelajaran itu hampir sama kayak misalnya ada mata fisika biologi terus bahan sedangkan mata kuliah itu hanya diambil satu kali dalam satu semester jadi apa yang kamu temui di semester 1 itu belum tentu kamu temui di semester 2 terkecuali untuk mata kuliah mata kuliah yang berjenjang atau ada part-partnya kayak misalnya nih mata kuliah matvis atau matematika fisika 1 terus matematika fisika 2 nah itu jadi tergantung dari mata kuliahnya cuman cenderung tidak ada mata kuliah yang sama gitu terus mata kuliah sendiri itu juga dibedakan menjadi dua jadi ada mata kuliah wajib sama mata kuliah pilihan nah kalau yang namanya mata kuliah wajib ya mau gak mau ya kamu harus wajib kontrak mata kuliah ini tapi kalau mata kuliah pilihan atau peminatan itu bisa bisa kamu pilih bisa enggak juga tapi biasanya sih diajurkan untuk dipilih atau di kontrak terus di mata kuliah ini kamu juga akan mengenal istilah SKS apa itu SKS apakah sistem kebut semalam SKS itu adalah satuan kredit semester apa itu maksudnya nah SKS ini menunjukkan besarnya beban study mahasiswa dari SKS ini kamu bisa menentukan panjangnya durasi perkulihan kamu semakin kamu semakin besar durasi SKSnya maka semakin panjang pula durasi kegiatan pembelajarannya di dalam satu SKS ini terdapat satu jam perkuliahan atau satu jam pembelajaran yang dimana di dalamnya itu ada 5-10 menit waktu untuk istirahat perbedaan berikutnya yaitu waktu belajar nah sebagaimana yang udah aku sebutin tadi di awal kalau misalnya di kampus itu peraturan masuknya itu berbeda-beda nah waktu belajarnya juga berbeda-beda jadi kalau misalnya di sekolah kamu itu wajib belajar dari jam setengah 8 sampai jam 3 misalnya baru boleh pulang nah kalau kuliah itu berbeda kamu bisa kuliah pagi hari atau kamu bisa masuknya siang hari sore atau bahkan malam hari untuk kuliah-kuliah tertentu di waktu kuliahnya itu berbeda-beda setiap mata kuliah atau setiap jurusan setiap kelas itu berbeda-beda mungkin hari Senin kamu bisa masuknya pagi tapi hari Selasa kamu masuknya sore nah jadi tergantung dari kelas yang kamu ambil jadi biasanya suka ada pilihan kelas gitu ada yang kelasnya itu pagi ada yang kelasnya itu siang ada yang kelasnya sore jadi kamu bisa menyesuaikan sama kesibukan kamu sendiri gitu perbedaan berikutnya itu sumber belajar nah kalau misalnya ketika kamu sekolah sumber belajarnya itu cuma dikasih satu dari perpustakaan harus itu misalnya atau dikasih LKS nah kalau misalnya kamu udah kuliah itu biasanya hanya menganjurkan aja kayak misalnya nih kamu beli fisika dasar dari bukunya atau karyanya siapa gitu jadi emang cuma menganjurkan aja gitu enggak mewajibin kita harus pakai buku itu satu gitu perbedaan berikutnya perbedaan berikutnya yaitu sistem penilaian kalau ketika sekolah rentang penilaiannya 0 sampai 10 atau 10 sampai 100 nah kalau kamu kuliah itu biasanya diakumulasikan ke dalam huruf jadi nilainya itu dari A sampai E atau kita kenal dengan istilah IPK indeks prestasi kumulatif nah kalau misalnya nilai yang kamu dapat itu belum mencapai nilai ketuntasan atau misalnya di bawah rata-rata nah itu kamu diwajibkan untuk mengulang mata kuliah itu kalau di sekolah itu ada istilah remedial jadi kayak matematika diremed matematika diremed nah itu kan diremed itu cuma matematikanya doang nah kalau misalnya kuliah ada mata kuliah misalnya mata kuliah matematika fisika nah kamu misalnya nilainya itu tidak memuaskan gitu atau misalnya di bawah rata-rata nilainya C D apalagi E nah kamu harus mengulang mata kuliah itu selama satu semester jadi bukan cuma satu pembahasan aja atau cuma pas uasnya aja tapi bener-bener satu semester itu kamu ngulang lagi jadi usahakan kalau misalnya kamu nanti udah kuliah itu usahakan banget untuk memaksimalkan belajar jadi biar kamu gak usah ngulang lagi karena capek ngulangnya itu sampai satu semester perbedaan yang terakhir adalah durasi libur nah kalau misalnya kamu sekolah liburnya cuma satu sampai dua minggu kalau kuliah kamu bisa libur satu bulan dua sampai tiga bulan wah seru banget dong bisa libur sampai sepanjang itu tapi jangan salah biasanya libur kuliah itu ada diisi dengan kegiatan-kegiatan misalnya nih kamu itu ikutan kegiatan UKM atau menjadi salah satu anggota himpunan menjadi anggota BEM BLM nah itu biasanya libur kamu itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan itu atau misalnya untuk kamu yang udah tingkat akhir kamu diharuskan melaksanakan kegiatan KKN atau PLP atau kegiatan apa ya pokoknya kegiatan-kegiatan lain yang membutuhkan waktu di saat kita libur gitu oh iya ada satu lagi perbedaan terakhir yaitu perbedaan di kegiatan non-akademik nah kalau misalnya sekolah itu distilah ex school atau extra curricular sedangkan kalau kuliah itu disebut dengan UKM UKM atau unit kegiatan mahasiswa jadi bukan lagi ex school disebutnya tapi UKM oke teman-teman jadi itu aja video dari aku perbedaan dari sekolah sama kuliah semoga video ini bermanfaat semoga kalian yang mau kuliah atau yang udah kuliah tapi masih bingung ini sedikit membantu kalian biar menambah wawasan buat kalian jadi nanti kalau misalnya kalian kuliah itu udah gak bingung lagi dengan istilah-istilah yang ada di kampus terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir see you on my next video